Mirsa rencana pemerintah memperlakukan penerapan pajak sembako mendapat penolakan dari warga dan pedagang pasar induk Ciku Rubuk di Kota Tasik Malaya, Jawa Barat. YLKI menilai PPN sembako tidak manusiawi dan harus dibatalkan karena sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Wacana perluasan pajak pertambahan nilai atau PPN khususnya sembako meresahkan warga dan pedagang di pasar induk Ciku Rubuk di Kota Tasik Malaya, Jawa Barat. Warga dan pedagang berpendapat pajak PPN akan membuat harga-harga sembako menjadi semakin mahal, terlebih saat kondisi ekonomi sedang sulit di masa pandemi ini. Kalau pajak itu menurut saya harusnya ke perusahaan-perusahaan besar, PT, PT, CP. Kalau kita kan ini kayak perusahaan yang kecil dan ngambil keuntungannya juga sedikit kan, nggak banyak. Belum ada pajak sudah sulit itu, apalagi ada pajak. Wacana PPN sembako juga mendapat reaksi keras dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Wakil Ketua Umum APPSI Sarman Simanjora mengatakan, PPN sembako akan makin menggerus daya beli masyarakat yang makin tertekan karena pandemi COVID-19. PPN sembako akan menjadi alasan bagi buruh untuk meminta kenaikan UMP yang akan semakin membuat iklim usaha tidak stabil. Dengan dikenakannya pajak, otomatis harga sembako ini akan naik. Itu nanti akan mempengaruhi daripada daya beli masyarakat kita. Padahal kita tahu di masa pandemi seperti ini, pertumbuhan daya beli masyarakat kita semakin menurun. Itulah yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita masih di zona minus. Reaksi keras PPN sembako juga disuarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI menilai PPN sembako tidak manusiawi dan harus dibatalkan karena sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Tulus Abadi juga menyayangkan pemerintah menggulirkan wacana PPN sembako di tengah relaksasi pajak yang diberikan bagi kalangan menengah ke atas seperti relaksasi PPN-BM dan PPN rumah. Karena yang tidak produktif dan tidak manusiawi, ya kenapa bahan pangan justru dikenai PPN yang notabene untuk kebutuhan dasar masyarakat. Jadi terlepas pandemi atau tidak, ini secara ideologis sebuah kebijakan yang tidak layak dilanjutkan dan kita minta untuk dibatalkan wacana itu. Jadi tidak perlu ada kebijakan untuk kebutuhan pangan terkait dengan PPN karena jelas sangat tidak berbiak pada kepentingan masyarakat. YLKI menilai seharusnya pemerintah mencari alternatif lain dalam mengejar pendapatan negara misalnya dengan menaikkan cukai rokok. Tim Liputan, Leporkan.